Halo setelur apa kabar hari ini semoga senantiasa diberi kabar baik dan selalu diberi kesehatan oke lor hari ini bertemu lagi dengan lemonti channel dan dalam video kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang pohon santigi seperti ini ada sedikit cerita tentang saya memiliki pohon santigi ini bahwa dulunya ini adalah pohon milik saudara saya yang dulu didapat ketika saudara pohon saya berkunjung ke tempat wisata di salah satu daerah di Gunung Gijul di sana ada penjual bibit pohon saya dan salah satunya saudara saya membeli pohon santigi ini dan sekarang pohon santigi ini dibahkan pada saya untuk merawat pohon santigi ini karena di sana mungkin kurang terawat dikarenakan ada kesibukan yang mungkin tidak bisa ditinggalkan ya Nah untuk kembali menyuburkan pohon santigi ini saya berencana menanam di ground ya di lahan dengan media yang cukup banyak karena itu adalah salah satu cara untuk kembali menyuburkan pohon ini dan saya tempatkan di tempat yang banyak terkena sinar matahari secara langsung karena pohon ini suka dengan panas dan busan angin ya dan untuk menjaga kadar asam seperti di habitat aslinya di habitat pohon santigi ini ya di sisir pantai saya juga akan menyiramkan air garam mungkin seminggu 2022 kali itu sudah cukup untuk tuan santigi ini Hai 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 nah ini adalah media yang sudah saya siapkan beberapa minggu lalu media untuk tanam ground yang sudah saya siapkan dan untuk medianya sendiri saya menggunakan pasir sungai saya campur dengan sekam lapuk sama kotoran hewan disini saya menggunakan kotoran kambing dan bisa dilihat tadi bahwa medianya sendiri saya susun agak tinggi ya dengan menggunakan talang bekas untuk memudahkan ketika nanti saya melakukan perawatan pada pohon dan gigi nah untuk memudahkan penanaman kita lubangnya seperti ini untuk memasukkan media yang ada di polybag ya dan untuk pohon santigi ini saya langsung tanam saja jadi langsung sama media yang ada di dalam polybag karena mengingat pohon santigi ini saya ingat tuliskan di bagian akar maka untuk mengurangi stres pohon jadi kita langsung saja tanam bersama media yang ada di dalam polybag nah dengan menanam seperti ini kemungkinan besar aman ya untuk pohon santigi ini karena tidak ada guncangan akar atau tidak ada geseran ya pada akar pohon ini jadi kemungkinan aman dan tidak menimbulkan letas pada pohon santigi ini oke lor cukup sekian video kali ini terima kasih sudah menyaksikan semoga menginflirasi dan salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati